yo 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 balik lagi sama gue di adisi FM25 dan kali ini FM25 atau Football Manager 2025 resmi dibuka untuk pre-order dan mendapatkan diskon 10% yang menjadi harganya adalah 584 tapi gue akan mencoba untuk membuat video reaction gue bagaimana untuk beberapa screenshot-screenshot yang ada di FM25 dan juga beberapa timeline yang akan diberikan sama FM sampai nanti akan dirilis full release global secara resmi bisa dimainkan untuk semua orang so bagaimana untuk tanggapan gue dan video reaction gue teman-teman ikutin terus video kali ini oke ya sobat kamu teman-teman yang baru nonton dan juga baru join di channel ini so balik lagi sama gue di edisi Football Manager dan kali ini edisinya adalah edisi FM25 atau Football Football Manager 2025 teman-temannya dan kali ini sudah di tanggal berapa nih 30 September 2025 eh 2024 sorry eh September 23 September 2024 FM25 resmi dibuka ya untuk pre-order nya dulu ya dan ini harganya murah banget guys harganya adalah harga aslinya adalah sebelum discount itu adalah 649 atau 650.000 dan sudah di discount menjadi 584 dan ini masih akan discount sampai bulan November yaitu adalah tanggal 26 ya special promotion nya ya jadi sampai tanggal nanti dirilis itu ya dirilis itu akan discount sebesar 10% yaitu adalah 584 ini wow ini murah sih guys ya dan di sini ada beberapa juga yang yang menjadi highlight gua adalah system requirement nya ya teman-teman ya di sini apa namanya kalau teman-teman bisa lihat sendiri untuk requirement nya ini lumayan cukup menjadi tambahan ya teman-teman mungkin kalau misalkan ngelihat di FM 2024 teman-teman ya di sini ya kita gua buka FM 2024 taruh suaranya guys bentar nih FM 2024 nah teman-teman bisa lihat di sini requirement nya itu kecil sekali teman-teman cuman Intel GMA X4500 Nvidia GeForce nya aja masih cuman 9600m ya itu kecil banget sih teman-teman ya ati masih pakai ati loh ati Radeon HD3650 itu kecil banget ya teman-teman ya sedangkan di FM25 teman-teman bisa lihat sendiri peningkatannya lumayan cukup signifikan karena engine-nya memang baru kan engine-nya adalah sudah pakai engine Unity gitu jadi pastinya juga akan menjadi sebuah peningkatannya teman-teman bisa lihat sendiri untuk requirement nya di sini bisa lihat sendiri core i3 untuk minimum requirement ya jadi minimum requirement itu yang sudah pasti bisa dijalankan dan itu adalah Intel Core i3 530 terus AMD FX 4000 Intel Core yang 3330 M atau AMD yang A6 5200 dan RAM nya cukup aja cuman 4GB oke lah ya masih banyak ya masuk untuk laptop yang di mid-level atau masih oke lah dan di sini untuk eh VGA nya memang sangat dibutuhkan GTX 960 sorry 960 atau AMD Radeon R9 380 atau Intel HD 530 ya ini masih ya standar-standar lah untuk beberapa laptop laptop yang punya VGA atau yang bawaan Intel mungkin masih oke lah Intel HD masih 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 oke lah teman-temannya ya gitu dan dan RAM nya RAM nya disini cuman 4GB dan ini lumayan cukup nambah peningkatan ya teman-temannya tadinya itu di FM24 itu cuman 7GB untuk space harddisk nya dan kali ini itu storage nya dibutuhkan 20GB untuk space available nya atau yang terpakai ya teman-teman ya jadi ya memang dengan engine baru ini pastinya akan ada peningkatan pastikan dengan engine baru ini pastinya ada peningkatan grafik gitu kan grafisnya ada ada yang baru mungkin ada cutscene cutscene juga yang baru juga animasi animasi yang jauh lebih bagus lebih memanjakan mata engine nya juga sudah baru teman-teman dan mungkin pastinya membutuhkan komputer yang jauh lebih besar dibandingkan dengan FM yang zaman dulu teman-teman Nah itu untuk Windows kalau Mac OS Mac OS sendiri sih rasanya M1 masih oke lah atau Intel Core juga masih dapet juga guys yang Intel masih masih oke lah M1 yang lain-lainnya itu masih oke lah laptop laptop Intel masih bisa sih guys kalau menurut gue Intel ya tapi di sini yang paling minim yang rekomen adalah M1 paling kalau punya M1 dengan memorinya yang 12GB RAM yang itunya tapi yang 4GB aja udah cukup teman-teman mungkin tapi iya agak berat-berat sedikit lah agak-agak sedikit ngelag sedikit sih menurut gua kalau misalkan M1 karena jujur aja M1 aja ya gua mainin FM24 ketika pas bagian grafik untuk M1 yang make air ya itu memang kuat tapi kalau misalkan kalian maininnya pakai grafik yang 3D nya pastinya jauh akan jauh lebih berat dan sering panas ya teman-teman tapi ya soh-soh masih jalan lah gitu ya dan about this game di sini ya kalian bisa baca kita lagi jalan langsung di mana namanya di FM sendiri di page-nya dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri coming soon-nya coming soon-nya itu adalah di tanggal 26 rilis globalnya temen-temen ya rilis globalnya adalah di 26 November 2024 tepatnya adalah 8 minggu lagi gitu ya Jadi masih ada waktu waktu untuk menabung temen-temen masih ada waktu untuk menabung dan ini masih discount 10% dan ini diskaunnya pas di hari ha jadi kalian masih bisa nabung temen-temen ya tenang aja masih bisa gajian eh dua kali lagi lah kalau yang kalian gajiannya tanggal 25 ya 25 sekarang apa nih Oktober Oktober November jadi masih ada dua bulan lagi waktu kalian untuk menabungnya palingnya kalian menabung 300.000 lah satu bulan ya pasti pasti bisa lah teman-teman ya gitu dan yang paling gue coba highlight juga adalah bagian dari screenshotnya teman-teman ya Nah di sini ada lima screenshot bentar ini gua kecilin dulu teman-teman ini gua kecilin dulu ya teman-teman ya ini gua kecilin dulu wait Nah di sini ada beberapa screenshot ya teman-teman ya ada lima screenshot tidak ada tidak ada apa ya tidak ada video tapi di sini ada screenshot untuk di bagian eh penting di FM nya mungkin yang di awal-awal ya untuk di apa namanya di bagian welcome screen yang mungkin ya pas ketika baru pertama kali main dan ini masih work in progress jadi masih bisa eh apa namanya jauh lebih baik ya teman-teman jadi kita lihat untuk di start new gamenya ini lumayan tampilannya jauh lebih fresh ya dengan dengan balutan yang lumayan cukup tidak begitu kaku karena dengan banyaknya lengkungan yang ada di lengkungan itu enggak enggak kaku kotak ya tapi itu ada agak sedikit apa namanya melengkung gitu jadi jauh lebih apa ya jadi tidak enggak begitu kesannya tidak begitu kaku teman-teman dan di sini bukan ini ini ketika kita ceritanya what club do you want to manage jadi ketika kita pertama kali untuk mengapa ya untuk memilih tim apa yang akan kita lawan dan teman-teman bisa lihat sendiri karena kemarin dari FM sendiri sudah bekerjasama dan mendapatkan license untuk bekerjasama bareng sama untuk mendapatkan license nya sih apa namanya primer league ya jadi teman-teman nggak perlu lagi nanti download logo pack nggak perlu lagi download fastpack sepertinya sih sudah beberapa sudah bukan seberapa ya tapi untuk yang di primer league itu sudah semuanya ada logonya teman-teman dan namanya pun juga sudah main United bukan yang lain-lain ya di sini ada Arsenal Arsenal sudah pakai logo ini emu nya bahkan sudah pakai ini terus juga beberapa orang juga sudah ada fastpacknya tapi gua nggak tahu kalau dipenuhi apakah semuanya fastpacknya bisa muncul atau tidak gitu kan dan di sini ada di sini juga kita ngelihat di sini ada pas winernya jadi pas winernya jadi kelihatan ya jadi kalau misalkan di awal kita memilih liga malah liganya dulu yang ditampilkan ya teman-teman mungkin kalau ketika kita klik Arsenal nya atau atas aton Villa atau Chelsea atau bahkan Manchester United mungkin nanti baru informasi dari klubnya mungkin ya tapi kalau misalkan di awal ketika kita pencet primer league itu langsung kelihatan kayak pas winernya siapa di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada Manchester City empat kali berturut-turut ada Liverpool ya untuk beberapa tahun apa namanya enam tahun terakhir di dominasi oleh Manchester City terus ada top player nya siapa aja gitu ya my major competition nya juga ada juga teman-teman number klubnya terus League reputation nya juga ternyata ada juga di sini dan notable notable Rifle ya Nah Rifle ini kayak misalkan North London Derby ada Manchester Derby ada merceset Derby ada historic rival juga nah yang kayak gini-gini seru sih teman-teman ya nice sih menurut gua secara tampilan di sini gua merasa melihat oke lah gitu ya Nah cuma yang gua agak gimana ya gua tuh agak sedikit agak kurang serak sebenarnya teman-teman dengan tampilan sorry ini agak kurang sini ya dengan tampilan eh apa sih namanya tampilan gamenya di awal sini ini ya jujur aja ya gua gua agak melihatnya memang ya memang FM ini sedang membuat apa ya lebih fresh gitu kan tapi gua sih merasa ini jadi agak apa ya jadi menurut gua kalau misalkan FM yang sekarang itu kan udah lumayan cukup oke ya pagenya itu satu page full tuh kayak informatifnya lumayan cukup oke lah ya gitu ya eh apa ya spasinya tuh luas dan 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 apa ya lumayan cukup informatif lah nah gua ngelihatnya di sini gua nggak tahu apakah ini screenshot dari FM touch apakah ini screenshot dari mobile apakah tapi ini kan di steam guys kalau di steam ya pastinya di PC ya tapi gua melihatnya itu tuh tampilannya seperti gua merasa seperti gua sedang memainkan game mobile kenapa gua bilang game mobile karena untuk menu-menunya ini terlalu besar lah ya kalau menurut gua ya kayak first team jadi squad ya ini squad first team trainingnya seperti ini ya memang mungkin untuk memasukkan ya tapi gua melihatnya sih kayak gua merasa sih kayak main FM mobile ya atau FM touch mungkin kalau FM touchnya segala macem tampilan seperti ini thing good sih tapi kalau misalkan di PC dengan tampilan ini mungkin juga karena ini baru kan ya temen-temen lihat ini 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 baru sih gitu kan dia memang harus membiasakan lagi tapi gua melihatnya kalau kayak gini ini jadinya kayak merasa gua mah lagi main di FM mobile sih lebih tepatnya ya tapi good sih disini ya memang balutan dengan yang tadi gua bilang yang tidak begitu kaku gitu kan tampilan Friday ini ya continue juga masih sama sih menurut gua di sini medical center ada tiga player yang ada risk of injury segala macem yacht setup disiplin loan internasional dan segala macemnya ini semuanya sudah 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 masuk di sini ada target player target nah itu yang jadi jadinya kayak apa ya menurut gua kurang kurang banyak informasi-informasi yang bisa gua dapetin secara detail gitu karena kita main PC dengan layar kita yang besar kalau misalkan tampilan gini gede-gede gua kebayangkan kayak lab kayak apa namanya PC gue ini kan ultrawide gitu kan panjang gitu tapi isinya kayak kotak-kotak besar kayak gini dan aduh jadinya kayak main mobile sih jujur aja gitu tapi ya semoga gua bisa semoga kita bisa apa semakin terbiasa dengan FM yang baru ya teman-teman nah disini juga ya kalau disini sih gua melihat nah ini kan apa ya jadi kayak nih ya player reportnya sepertinya sih kalau gua melihatnya ini ada tombol X ada tombol kembali sepertinya kalau gua melihat di sini kayak misalkan contoh kita ada satu player kita klik sekarang itu tampilannya adalah kayak ngepop up muncul gitu kalau menurut gue ngepop up muncul gitu ke layar gitu jadi kayak pop up apa namanya langsung pop up ke layar gitu tadinya misalkan player kita ada squad tadi ada squad banyak terus kita klik beberapa mainnya pasti langsung muncul pop up mungkin ya menurut gue sepertinya sih seperti itu karena di belakangnya sini itu tampilannya itu agak ngeblur ngeblur dan disini ada tombol silangnya dan juga volume kembali pastinya ini adalah untuk tampilan pop up sih ketika playernya kita pilih ya teman-teman ya dan disini kita lihat di sini ada info inside forward ada invert finger advanced playmaker ada roundet ter terus ada banyak lagi di sini teman-teman bisa lihat sendiri dan sini sepertinya ada tiga plus dua jadi kelihatan sekarang sekarang bentukannya itu titik titik tiga ya temen-temen disini ya di sini tiga artinya ya tiga plus tuartnya tiga setengah jadi kayak apakah si pemain ini bisa berada di posisi itu ya di sini ada crossing dribbling first touch plus sampai sepertinya sih atributnya masih sama ya teman-teman ya cuman right footnya very strongnya kayak gini weeknya kayak gini sekarang udah bukan bentuk kaki lagi tingginya berat-berat beratnya enggak ada guys kenapa di sini beratnya tidak ada I don't know mungkin di versi ini belum ya di screen jatuh kan masih work in progress di sini belum ada bagian untuk beratnya benar nggak ya gue nggak lihat ya atau mata gue yang nggak ngeliat guys tapi sepertinya sih tidak ada teman-teman untuk harganya ini ada sebelah sini ini berada di Jepang pemain Jepang break tennis statusnya dia berada di klub fitnessnya happinessnya formnya ya oke lah tampilannya ini menurut gue ini sangat bagus sih enak untuk dilihatnya tapi pilih gue tadinya tadinya kecil diklik langsung di pop up gitu guys ini juga sama ini pemain pewanita ya wanita ya di sini ada woman player nah ini sama sih jadikan yang terbaru itu kan ada juga adalah woman football ya jadi Liga perempuan tuh ada sekarang guys nanti ya woman League itu ada ya di WDF 25 baru aja masuk ke FM dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada Frank Kirby ya teman-teman ya Frank Kirby pemain dari Brighton berasal dari Inggris dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini karena vulnerability sama sih kalau gua ngeliat dari ini ya sama yang kayak tadi cuma bedanya ini adalah perempuan itu mungkin yang di highlight sama FM itu sendiri di sini ada lagi ya ini sama sih teman-teman ya jadi ini tidak ada yang beda sih teman-teman dirasanya screenshotnya cuman itu aja guys mereka belum merive apa namanya memberi tahu apalagi yang ada di FM 25 screenshot-screenshotnya jadi masih belum ada dan harganya tadi gua bilang 500.000 584.000 dan itu masih lumayan cukup murah menurut gua ya dibanding lu beli FFC 25 gitu kan tapi sayangnya memang disini mobilenya masih di 2000 eh apa FMnya masih FM mobile masih pakai Netflix ya dan kita langsung coba apa namanya lanjut ke bagian timeline dari si FM 24-nya itu ada FM 25-nya itu sendiri Oke ya jadi ini adalah di websitenya dari Football Manager teman-teman kalian bisa langsung pre-order aja di steam bisa di websitenya si FM juga bisa juga teman-teman Nah di sini kalian tinggal purchase aja dan teman-teman di sini bisa lihat di sini harganya 10 10% turunnya ya kalian bisa beli di steam Epic dan juga Windows di sini ya terus di sini ada coming soon ini yang konsol ini masih akan apa namanya menyusul ya ada FM touch dan juga di FM bisa dimainin di switch juga terus FM touch juga bisa FM touch FM mobile itu akan di Netflix ya teman-teman ya Nah di sini ada gameplay gameplaynya kalau yang di konsol itu game detailnya itu empat lah berarti kan karena ada beberapa yang mungkin kalian tidak bisa pakai di konsol gitu ya terus ada FM touch juga FM touch yang jauh lebih mirip sama FM 25 tapi kalau konsol ternyata malah jauh lebih bagus ya ini ya fitur-fiturnya tapi FM touch ini jauh lebih bagus dibanding sama FM mobile seperti kalau ngelihat dari bintangnya dua setengah gini sepertinya sih FM 25 tidak akan banyak perubahan ya teman-temannya sepertinya akan seperti itu itu aja seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman jadi kita ya begitulah FM 25 guys ya FM mobile memang selalu agak di kebelakang karena sepertinya gue melihat gue malah kasihan guys sama FM 25 sumpah deh kenapa dia tuh di kayak di anak tirikan gitu gue bingung ya masih FM-nya alright dan yuk lanjut lagi teman-teman untuk di timelinenya sorry untuk di timelinenya teman-teman bisa lihat sendiri di sini timelinenya untuk di Football Manager 2025 jadi di tanggal 7 Oktober nanti akan ada introducing atau introduce woman football jadi akan seperti apa sih woman football ini apa aja fiturnya apa aja yang akan kita dapatkan dengan woman football berada di FM ini karena kan squad apa namanya staff wanita kita mungkin memang sudah ada di FM tapi woman footballnya belum ada liga perempuan di luar sana itu memang sudah banyak ya sudah bagus seperti Manchester United Chelsea segala macam itu sudah punya klubnya klub womannya sendiri dan liganya juga sudah berjalan gitu Nah tapi kalau beda sama Indonesia Indonesia kan masih akan berjalan nanti sama Pak Eric ada no gua lupa sepertinya sih masih berapa tahun tahun berapa gitu ya tidak tahun ini berita tahun berapa gitu gua lupa tapi ya nanti akan ada juga apa woman football semoga di next FM26 itu bisa ada liga perempuannya yang untuk Indonesia nah terus ada interface-nya juga nanti bakalan ada bertahap ya setelah 7 Oktober pastinya ntar ada ya introduce untuk interface untuk taktik match experience terus ada your manager FM mobile file fokusnya mana FM deeper dive nya juga gimana konsol recap FM touch recap dan ya itu aja sih teman-temannya jadi yang akan paling terdekat adalah di tanggal 7 Oktober yaitu kita akan diberitahu seperti apa sebenarnya si FM25 ini sebetulnya yang di woman footballnya ini lebih tepatnya gitu alright sih menurut gue ya seperti saat tadi ya FM25 ini memang banyak banget ditunggu-tunggu banyak orang menurut gue jadi intinya adalah FM25 ini bener-bener banyak ditunggu banyak orang termasuk gua itu gue sangat excited sekali dengan ya mungkin engine-nya baru ya engine-nya dari si FM25 ini baru teman-teman dan gua nggak mau mengapa ya ya berekspektasi tinggi kita juga jangan berekspektasi tinggi apakah FM25 ini akan jauh sempurna menurut gue tidak ya dengan engine baru dengan ya display yang baru juga gitu kan dengan UI yang baru juga gitu kan grafik yang baru segala macam pastinya kalau gua menurut gua ya prediksi gua FM25 ini tidak sebagus yang gua bayangkan gitu maksudnya eh gua punya ekspektasinya tinggi banget gitu dengan FM25 tapi pastinya kayaknya sih enggak ya itu kayak contoh ya yang yang sudah gua agak sedikit kecewa adalah ya tadi kayak yang dulu itu gua pernah bilang juga dibahas adalah internasional itu tidak ada teman-teman jadi kayak kita manage internasional tim itu nggak bisa nasional tim tuh nggak bisa kayak contoh gua nggak bisa udah lagi melakukan journey timnas Indonesia yang biasa gua lakukan di setiap FM yaitu tidak bisa gua lakukan di FM25 karena mereka menunda untuk fitur ini sampai nanti di FM26 itu yang sangat disayangkan teman-teman ya tapi alasan mereka itu adalah eh apa namanya mereka pengen rilis tapi pastinya nantinya akan jadi mundur jadi gue beras jadi mereka decide untuk nanti ditunda dulu aja paling nggak gua udah bisa rilis dulu gitu lah ibaratnya ibarat mereka tuh ngomongnya gitu lah gitu guys nah tapi ya itu tadi yang gua bilang eh apa namanya ya FM ini jangan kalian berekspektasi FM25 ini kan karena perpindahan engine ya teman-teman jadi ya pastinya akan tidak begitu bagus lah gitu ya tidak banyak fitur yang ada menurut gua gitu jadi pasti banyak banget fitur-fitur yang tadinya ada di FM24 itu bakalan ada juga di FM25 gitu tapi karena ya tadi mereka juga butuh adaptasi mereka juga ingin melihat type-nya seperti apa dan semoga tidak seperti PS ya teman-teman tidak seperti Konami yang 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 sempat ganti engine jadi game PS itu mungkin menurut gua game terbaik dari pas tahun 2013 after that itu udah mulai masa-masa kelamnya dari PS ya menurut gua menurut gua gua pecinta yang dulu main PS udah lama banget guys ya jadi gua terakhir main PS itu di tahun ya PSP yang ini ya PS yang menurut gua suka ya paling suka telah PS 2013 itu anda di PS 2013 itu yaitu tadi mereka ke 2014 itu mereka ganti engine teman-teman setelah ganti engine itu burik banget terus FM2 FFPS 2014 pas 15 16 17 dan akhirnya sekarang saya malah jadi e-football gitu ya menjadi game yang menurut gua ya secara grafik mungkin ada improvement cuma secara game akhirnya jadi ya seperti kayak dead game enggak dead game web-game banget sih walaupun ada kejuaraannya akan kemarin tapi ya menurut gua sih agak kurang ya gitu menurut gua agak kurang teman-teman karena kan mereka akhirnya jadi fokusnya adalah lebih kejual apa ya beli-beli lah pay to win lah gitu kan kalian bisa beli main game-game top-up kayak gitu-gitulah ya semoga aja di FM2 FM ini tidak seperti berasib seperti PS jadi menurut gua semoga apa namanya improvement improvement yang bisa atau gebrakan-gebrakan di lakuan FM ini bisa membuat penikmat FM yang dari jaman CM jaman FM sampai nanti sekarang jadi FM terbaru dengan engine yang terbaru yaitu adalah unity semoga gamenya jauh lebih nyaman lah untuk kita dan semakin kita makin betah makin seru lah untuk main FM gitu guys alright dia juga bilang apakah ini worth it menurut gua ya pastinya worth it untuk kalian mencoba untuk FM generasi terbaru ya gitu alright Oke guys eh ya segitu aja reaction gua soal FM so thank you buat teman-teman yang udah nonton seperti biasa jangan lupa like-nya jangan lupa subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi channel di bawah juga ada link sawir ya guys kalau kalian main support channel ini guys ya dan itu juga ada review patungan juga kalau kalian pengen bantuin gua untuk membeli FM dan juga FC25 kalau mau ya gitu guys alright so thank you sampai ketemu nanti di next episode atau di next video lainnya bye 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 bye